Intro Korban bernama Agus Wicaksono yang merupakan remaja 19 tahun, warga perumahan BTN Korem, desa parampuan kecamatan Labuapi, Kebupaten Lombok Barat masih dirawat di rumah sakit Kota Mataram untuk mengangkat proyektil peluru yang berada di dalam tubuhnya setelah terkena peluru nyasar Kejadian berawal saat korban dan salah seorang temannya hendak berjalan ke Taman Penas, tepatnya di belakang kantor Bupati Lombok Barat Namun saat di jalan Penas, korban berhenti melihat ada pembubaran balap liar Tak lama kemudian punggung korban tertempak oleh timah panas dan mengeluarkan darah, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit Kapolres Lombok Barat AKBPH Riwah Yudi mengatakan, setelah melakukan pengecekan di polsek gerung dan petugas di pos GMS Mereka mengaku bahwa tidak ada kegiatan pembubaran balap liar pada selasa sore Dari keterangan warga sekitar yang enggan dipublikasikan, ia tidak mendengar suara tembakan dan tidak melihat ada aksi pembubaran balap liar di sekitar TKP Namun demikian, petugas terus melakukan penelidikan dan mencari tahu selongsong proyektil yang ditemukan di TKP Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan